S.T. Balis Karanza adalah salah satu pembunuh wanita yang cukup menghebohkan dalam sejarah Austria. Ia dikenal sebagai pembunuh ice cream. Ia diketahui telah merenggut nyawa suami dan juga pacarnya. Detail mengerikan dari kejahatannya dan hidupnya sungguh sangat mengerikan. Mempunyai nama lengkap Goizargi Estibalis Karanza Zabala lahir pada 6 September 1978 di Meksiko City. Pada usia 5 tahun, ia dan keluarganya kemudian datang ke Spanyol dan menetap di Katalan, Barcelona. Sejak itu ia memiliki dua keluarga negaraan yaitu Spanyol dan Meksiko. Ayahnya Armando Karanza Mendoza Lopez adalah seorang penulis lokal terkenal yang telah menulis buku tentang esoterisme, perdukunan, dan kehidupan suku Inca, Maya, dan Aztek. Ia sebelumnya bekerja sebagai jurnalis. Sedangkan ibunya, Angela Zabala berasal dari negara Basque. Estibalis juga diketahui memiliki seorang adik laki-laki. Estibalis diketahui pernah menjalin hubungan dengan tunangan pertamanya selama 5 tahun. Ia menceritakan bahwa pacarnya ini adalah seorang yang memperlakukannya dengan baik. Namun setelah mereka lulus, ia tak kunjung dinikahi oleh pacarnya itu. Karena sang pacar diketahui tidak ingin hubungan yang lebih serius dengan Esti. Atas kekecewaannya itu, Esti sempat berfantasi untuk membunuh sang mantan dengan memanipulasi selang rem pada mobilnya. Untungnya hal itu tidak ia lakukan. Tak lama kemudian Estibalis meninggalkan negara asalnya Spanyol dan menetap di Jerman. Ia tinggal di Munich untuk beberapa waktu, di mana ia bekerja untuk keluarga angkatnya di Jerman. Esti dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya yang baru itu. Setelah ia bisa mandiri, Esti memutuskan untuk berpindah kota dan tinggal di Bavaria dan bekerja di sebuah toko es krim di sebuah desa dekat Nuremberg. Disinilah ia bertemu dengan suaminya, Holger Holtz. Holger Holtz diketahui mempunyai usia 14 tahun lebih tua darinya. Ia merupakan anggota komunitas keagamaan dan juga bekerja sebagai penjual lemari es. Setelah beberapa minggu dari pertemuan pertama mereka, Holger memutuskan untuk melamar Esti. Pada tahun 2002, Esti dan Holger menikah dan kemudian pindah ke Berlin. Menurut keterangan Esti, setelah menikah, Holger menunjukkan sisi lain dalam dirinya. Ia mengambil semua uang milik Esti yang saat itu bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Holger juga mengambil surat-surat berharga miliknya yang membuat ia tidak bisa kembali ke Spanyol. Holger Masih dalam masa pernikahannya dengan Holger, Esti yang sudah tidak lagi menjadi pelayan bekerja di toko ice cream. Kembali ia mengaku bahwa di tempatnya bekerja, ia diperlakukan dengan buruk oleh atasannya. Ia mengatakan bahwa atasannya mengintimidasinya dan bahkan tidak memperbolehkannya ke toilet selama jam bekerja. Esti mengaku ia mulai kembali berfantasi untuk aksi balas dendamnya kepada bosnya dengan mencari info di internet cara untuk membakar bisnis toko ice cream tersebut. Pada tahun 2005, Esti dan Holger pergi ke Winnan di mana mereka kemudian membuka toko ice cream bersama di distrik Melding. Holger juga berpartisipasi di dalam toko itu dengan memberi modal sejumlah uang yang cukup besar untuk terwujudnya toko ice cream yang ia dan Esti inginkan. Ketika dalam proses pembukaan toko ice cream miliknya dan Holger, Esti bertemu dengan penjual mesin ice cream, Manfred Hinterberger. Mereka kemudian menjalin hubungan terlarang di belakang Holger. Dua tahun kemudian ketika hubungannya dengan Manfred mulai serius, ia lantas menceraikan Holger. Namun menurut keterangan Esti, Holger menolak untuk keluar dari apartemen mereka. Suatu hari Esti meminta Holger untuk pindah dari apartemen mereka, namun Holger menolak. Saat itulah Esti mengambil tindakan yang sangat keji. Esti tiba-tiba menembak Holger ketika ia sedang bermain komputernya. Esti menembak Holger sebanyak tiga kali. Esti mengatakan motifnya melakukan itu karena Holger tidak mau meninggalkan apartemen mereka. Dan juga Esti mempunyai hutang yang cukup banyak kepada Holger. Ironisnya adalah Holger yang mengenalkan Esti kepada senjata api sebelum ia dibunuh. Setelah Holger tewas, Esti membiarkan mayat Holger di sebuah kursi di apartemennya. Guna untuk menghilangkan barang bukti, Esti kemudian mencoba untuk membakar mayat itu. Namun gagal karena asapnya terlalu tebal. Beberapa hari kemudian, ia membeli gergaji mesin dan ia mulai mengholger dan memasukkannya ke dalam beberapa kantong plastik. Menyadari bahwa bagian-bagian tubuh itu akan membusuk, Esti kemudian membekukan bagian-bagian tubuh Holger dan memendamnya di dalam beton yang ia padatkan dalam sebuah bak. Setelah itu, ia menyimpannya di ruang bawah tanah tempat lemari es pendingin untuk ais krim buatannya. Ia lalu meminta bantuan kepada dua orang temannya untuk memindahkan pendingin yang berisi jenazah Holger ke toko ais krimnya. Ketika dua temannya itu mempertanyakan keberadaan mantan suaminya itu, Esti mengatakan bahwa Holger telah bergabung dengan sektor sesat di India. Itulah alasan kenapa ia tidak melaporkan ketidakadaan Holger. Setelah meninggalnya Holger Holtz, Esti dan Manfred kemudian tinggal di apartemen milik Esti dan Holger sebelumnya. Selanjutnya diketahui bahwa Manfred ternyata juga menginvestasikan sejumlah uang untuk toko ais krim milik Esti. Menurut apa yang diceritakan Esti, pihak pasangannya lah yang selalu bersalah dalam hubungan mereka. Tak terkecuali dengan Manfred Hinterberger, Esti menceritakan bahwa pacarnya itu tidak setia. Karena hal itu Esti sangat insecure dengan fisiknya. Ia sempat tergoda untuk menjalani operasi plastik demi memenangkan hati Manfred. Tidak hanya itu, Esti juga mengklaim bahwa Manfred tidak ingin mempunyai anak karena diketahui Manfred sudah mempunyai anak yang beranjak dewasa. Sedangkan Esti sebagai wanita sangat ingin mempunyai anaknya sendiri. Akhirnya keputusan Esti bulat untuk membunuh Manfred karena hal itu. Sebelum pembunuhan Manfred, Esti mengaku bahwa ia ingin pembunuhan itu sempurna. Oleh karena itu, ia mengambil kelas menembak. Tidak hanya itu, sebelum hari pembunuhan ia juga melapisi lantai dan dinding ruangan dengan terpal plastik di mana pembunuhan itu akan berlangsung. Ini adalah salah satu upaya untuk memudahkan Esti menghilangkan jejak darah. Pada tanggal 21 November 2010, pembunuhan Manfred Hinterberger terjadi. Manfred dibunuh saat ia tertidur pada larut malam. Manfred sebanyak empat kali. Kemudian ia membiarkan mayat Manfred tak tersentuh selama beberapa waktu sebelum menjadi beberapa bagian. Sama seperti jenazah Holger, bagian tubuh Manfred dibekukan, lalu dilapisi beton, kemudian ia letakkan di ruang bawah tanah toko aiskrim miliknya. Lokasi apartemen dan toko aiskrim milik Esti berada di gedung yang sama dengan beberapa toko lain. Suatu hari, salah satu penyewa hendak melakukan perbaikan di ruang bawah tanah dikarenakan pipa air yang pecah. Si tukang pipa melewati ruang bawah tanah toko aiskrim milik Esti. Disinilah semua kejahatan Esti mulai terkuak. Ketika akan memperbaiki aliran pipa yang terletak pada basement milik toko aiskrim Esti, si tukang perbaikan menemukan pintu yang digembok rapat. Kemudian ketika ia membukanya, ia menemukan sebuah pistol, tiga lemari es berisi beton, dan palung tukang batu serta pot bunga yang dilapisi beton. Dalam salah satu beton yang ditemukan, memperlihatkan kaki yang terlihat menonjol. Melihat hal itu, polisi pun dipanggil. Setelah barang bukti diambil oleh polisi, polisi menemukan bagian-bagian tubuh di dalam beton-beton yang ditemukan di ruang bawah tanah milik Esti. Pada 7 Juni 2011, salah seorang tetangga yang bertemu dengan Esti bertanya perihal mayat-mayat yang ditemukan di dalam basement toko aiskrim miliknya. Mengetahui hal itu, Esti pun panik. Ia kemudian segera mengosongkan berangkas dan uang di dalam tabungannya, dan juga dokumen-dokumen pentingnya agar ia dapat melarikan diri dari kota itu. Saat Esti menuju bandara untuk melarikan diri ke Paris, ia melihat beberapa polisi yang berjaga untuk menemukannya. Ia kemudian merubah rencananya dan naik taksi lagi yang membawanya ke Italia. Dalam pelariannya di Italia, ia menggunakan nama palsu untuk menyewa sebuah kamar kos. Mengetahui bahwa saat itu di Italia ia juga dicari oleh polisi, Esti kemudian melarikan diri ke daerah timur laut Itali, yaitu kota Udin. Ia menumpang pada seorang artis jalanan dan menghabiskan malam bersamanya. Sang pengamen jalanan itu melihat gerak gerik Esti yang mencurigakan. Ia membicarakan tentang bagian tubuh yang ditemukan oleh polisi dan juga pakal. Akhirnya sang pengamen jalanan itu menelpon polisi. Pada tanggal 10 Juni 2011, sekitar pukul 07.30 Esti ditangkap di Udin. Pihak berpenang Austria segera membuat permintaan ekstradisi untuk Esti kepada pemerintah Italia. Sementara itu mayat yang ditemukan berada di dalam basement tuku ice cream milik Esti telah diidentifikasi oleh polisi. Mayat-mayat itu merupakan mayat Manfred Hinterberger dan Holger Holtz. Saat dikonfirmasi di penjara Italia, Esti mengakui semua perbuatannya. Saat pemeriksaan kepolisian diketahui bahwa Esti saat itu sedang mengandung dengan usia kandungan 2 bulan. Esti kemungkinan mempunyai hubungan dengan laki-laki yang baru, bahkan sebelum ia membunuh Manfred. Pada tanggal 24 Juni 2011, Esti Baliskaranza diekstradisi ke pengadilan Austria dan ditahan atas dua tuduhan pembunuhan. Pada 11 Januari 2012, ia melahirkan seorang putra yang akhirnya diserahkan kepada kekasih Esti tak lama setelah bayi itu lahir. Pada bulan Maret 2012, Esti dan kekasihnya menikah di penjara. Pada awal Juli 2012, sebuah laporan psikiater menyimpulkan bahwa Esti sangat berbahaya dan ia dalam kondisi yang sangat waras saat melakukan pembunuhan. Seorang psikiater forensik mendiagnosis Esti dengan gangguan kepribadian yang serius. Ia juga mengungkapkan ketakutannya bahwa Esti dapat melakukan kejahatannya lagi jika ia keluar dari penjara. Gambaran dari psikiater tentang Esti dalam hubungan percintaannya bahwa Esti adalah orang yang tunduk sepenuhnya pada pasangannya, namun ia tidak pernah bahagia dalam hubungannya. Ketika orang biasa yang tidak bahagia akan memilih untuk pergi atau bercerai, Esti memilih pilihan yang menyimpang untuk mengatasi permasalahannya. Pada tanggal 5 September 2012, kantor kejaksaan Wina mengajukan tuntutan terhadap Esti dan mengajukan Esti untuk berada di penjara sebagai orang waras dan bukan pada tempat khusus untuk orang dengan gangguan jiwa. Pada hari pertama persidangan, Esti membuat pengakuan penuh atas semua tuduhan. Pada tanggal 22 November 2012, sidang berakhir dengan fonis bersalah dan hukuman seumur hidup. Pada November 2014, Esti menerbitkan buku yang berisi memuarnya yang ia tulis bersama dengan jurnalis Martina Prewin. Dalam satu tahun, buku itu terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Buku itu mendapatkan banyak kritik, bahkan dari suami Esti sendiri. Pada Agustus 2016 diumumkan bahwa Esti akan dipindahkan dari penjara wanita. Ia lantas dipindahkan pada tahun 2017 di penjara khusus laki-laki. Penjara itu menampung 91 pria dan seorang wanita, yaitu Esti. Hal ini dikarenakan perlakuan para narapidana tempat penjara Esti sebelumnya yang sangat berbahaya. Bahkan Esti pun mendapat ancaman-ancaman berbahaya di penjara itu. Esti dianggap sangat kejam hingga membuat narapidana wanita lain sangat sulit untuk dapat menerima keberadaannya. Karena banyaknya ketertarikan masyarakat akan buku pertama Esti, maka buku kedua pun ditulis. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Esti sebelum dan saat di penjara. Buku ini diterbitkan pada September 2018 oleh penulis Bernhard Solomon. Dalam buku ini terkuak bahwa Esti mempunyai pacar baru sesama narapidana yang bernama Martin L. Esti juga diketahui telah bercerai dari suaminya dan ayah dari anaknya setelah 6,5 tahun menikah pada Agustus 2018. Menurut berita yang terbaru, pada Juli 2019, Esti juga berpisah dari pacar narapidananya. Sampai disini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tuned.